Ada seorang sahabat yang menanyakan demikian. Pernah dengar, buat apa kamu berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kamu? Apa pahalamu di surga? Kata-kata ini ada di mana ya? Ini ayat lengkapnya. Lukas 6 ayat 27-36 Kita akan baca. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab, ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti bapamu adalah murah hati. Tuhan punya banyak cara untuk berbicara kepada kita. Cara yang terbaik yang Tuhan pakai adalah melalui Alkitab. Paling jelas, ayat-ayat yang kita baca adalah pesan Tuhan yang akan mengubah hidup Atau pola pikir kita. Orang pada umumnya bilang, seperti ini. Ngapain kamu bantu orang, tapi belum tentu orang itu baik sama kamu, atau bales kebaikan kamu. Namun Alkitab mengajar kepada kita sesuatu yang berbeda, kebalikannya. Yaitu, bantu orang, beri sesuatu kepada orang, sayangi orang, walaupun itu orang yang tidak kenal dengan kita. Atau itu orang yang jahat sekalipun. Hal yang terbaik dan termurni adalah saat kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang tidak dapat membalas kebaikan kita. Orang-orang tersebut mungkin tidak pernah akan dapat membalas kebaikan kita. Namun Tuhan yang akan membalas perbuatan baik kita. Alkitab memberi kepastian tentang hal ini dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Jaga hati kita murni di hadapan Tuhan. Motivasi kita berbuat baik semata-mata adalah karena kasih Tuhan yang telah kita alami dalam hidup ini. Terima kasih telah menonton!